Intro Perkara yang pasti akan terjadi ialah datangnya hari akhir. Semua mahluk punah. Beserta yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya manusia akan dihisap dan kekal hidup di akhirat. Berbicara soal akhirat, terdapat beberapa tempat di antaranya surga dan neraka. Allah SWT telah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang berimat dan bertakwa. Sementara neraka untuk orang-orang yang tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Surga adalah tempat indah yang dipenuhi banyak hidangan makanan dan minuman, apapun yang diinginkan ada di surga. Sedangkan neraka adalah tempat untuk mempertanggungjawabkan amalan buruk, di mana terdapat api yang sangat panas dan siksa yang sangat pedih. Dalam surah Tahrim ayat 6, Allah SWT berfirman, Hai orang-orang yang beriman, pelihara lah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah Tahrim ayat 6 Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fukorah atau orang-orang yang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hadis riwayat al-Buhari dan Muslim. Mengapa wanita? Apa yang salah dengan wanita? Hingga banyak yang masuk neraka? Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang wanita penghuni neraka. Ia besabda, Wanita-wanita yang berpakaian, tapi mereka telanjang, melenggak-lenggok kepala mereka karena sombong, dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka seakan-akan seperti bumbu unta. Mereka tidak masuk surga, dan tidak mendapatkan wanginya surga. Padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Sungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Maksud hadis ini, Imam Qurtubi Rahim Humullah mengatakan, Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka. Kecondongan mereka kepada kesenangan-senangan dunia. Dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka, dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia, yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat, untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat, disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka, memalingkan diri-diri mereka, dan selain mereka dari akhirat. Cepat tertipu, jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama, dan sulit menerima, jika diajak pada akhirat. Rasulullah SAW bersabda, menceritakan surga dan neraka, yang diperlihatkan kepada beliau ketika salat, Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat ternyata mayoritas penghuni-nya adalah para wanita. Mereka bertanya, Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, Apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami, dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada suatu yang tidak berkenan di hatinya, miscaya ia akan berkata, Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis luar Buhari dan Muslim Yang dimaksud kufur dalam hadis bukanlah maksudnya keluar dari Islam, namun yang dimaksud adalah istri yang tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Jadi maksudnya bukanlah kufur terhadap Allah. Ini menunjukkan celahan bagi wanita. Celahan untuk wanita yang tidak mau bersyukur pada pemberian suami. Bahkan ini yang jadi sifat wanita. Jika ia tidak diberi sekali, padahal sudah sering keinginan yang dipenuhi oleh suami, maka ia akan menggelari suaminya dengan gelaran suami yang pelit. Wanita itu berkata, Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hujan setahun benar-benar tak teranggap dikarenakan adanya kemarau sehari. Adapun wanita soleha, yang taat pada suami dan rajin melakukan ibadah ketaatan, tentu akan dibalas dengan pahala melimpah. Keutamaan disebutkan dalam hadis berikut. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan jina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga, melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis Huwil Ahmad dan Ibnu Hibban Semoga Allah menjadikan kita jalan menjadi ahli surga, dan diberikan akhir hidup yang baik. Terima kasih telah menonton!